Halo Binusian, jumpa lagi di program Binus On Screen, dengan gue Sep Trani Galip, dan biasanya ada Trisna ya, tapi kalian teman-teman sama gue Eric disini. Tapi ukurannya sama kan? Enggak lah. Masa gue sama-sama Trisna, janganlah. Oke, nah seperti biasa nih, kita akan kasih informasi seputar Binus University. Dan nanti juga ada Narsum pada hari ini tuh spesial banget lah. Dari mana tuh Eric? Dia walaupun masih kuliah, tapi udah bisa buat usaha-usaha terus. Wah, pasti berhubungan dengan entrepreneurship. Gak cuma itu juga, nanti juga ada temen gue juga masak. Masak hari ini juga. Masak? Sangat sore ya. Gak yang berat-berat kok Sep. Karena kita sudah besar disini, kita akan sembilan-sembilan lucu aja. Oh, sembilan-sembilan lucu ya? Penasaran kan nanti mau masak apa? Jadi mending kita langsung ngasih informasi nih seputar Binus University ya. Jadi kita itu ada Binus Online Learning nih namanya. Iya, jadi mahasiswa yang gak bisa datang kampus bisa belajar itu lewat online. Online. Nah, jadi pada tahun ini mereka menyelenggarakan orientasi. Jadi kayak kita nih sebelum masuk perkuliahan kan pasti ada yang namanya orientation. Apa namanya ya? Apa waktu itu? Oh, ya maksudnya kayak OSPEC gitu. Tapi kalau Binus namanya apa ya? Binus namanya? FFP. FFP. Oh iya, FFP. Gue udah kelamaan sih, sorry. Iya, udah lama ya. Nah, jadi Binus Online Learning juga menjalankan orientasi dari tanggal 21 hingga 23 April kemarin. Oh, jadi Binus Online Learning juga ada sepert FFP gitu ya? Ada orientasinya gitu ya. Jadi gimana tuh orientasinya Binus Online Learning? Berapa hari kegiatannya? Tiga hari. Tiga hari, oke. Jadi gimana? Penasaran? Ini dia. Cuplikannya. Program orientasi Binus Online Learning untuk semester genap tahun 2017 telah dilaksanakan mulai tanggal 21 hingga 23 April 2017 di Kampus Anggrek, Binus University. Perhelatan ini menjadi batu pijakan bagi para mahasiswa untuk memulai perjalanan mereka dalam mengalami proses pembelajaran yang fleksibel dan nyaman. Program orientasi dimulai dengan doa pembuka. Dilanjutkan dengan laporan kegiatan dari Dr. Ongkos Ahmad Kuncoro S.A.M.M. Selaku Deputi Direktur dari Binus Online Learning Program. Beliau memberikan beberapa pesan terkait kewajiban dan tanggung jawab yang hendak diemban selama proses pembelajaran. Lalu proses inaugurasi para mahasiswa baru dilaksanakan dengan mengundang empat orang mahasiswa dari perwakilan masing-masing program studi Binus Online. Setelah para mahasiswa mengenakan baju alma mater, orientasi dilanjutkan dengan beberapa sesi dari Dr. Ongkos Ahmad Kuncoro S.A.M.M. Selaku Deputi Direktur dari Binus Online Learning Program mengenai kehidupan akademis, penjelasan lebih rinci mengenai perkuliahan dan juga peraturan serta fasilitas yang dapat diperoleh para mahasiswa. Nah itu dia. Jadi seru ya, pembelajaran di Binus Online Learning selain seru juga fleksibel. Jadi bebas, kita yang kerja jadi bisa sambil kuliah juga. Bisa sambil kuliah juga. Jadi buat kalian yang memang ah gue pengen kerja aja deh tapi jangan perlu lupa semuanya kuliah. Pelajaran itu penting guys. Jadi bisa ikut Binus Online Learning juga. Kok gue promo gitu ya, wow. Jadi habis ini kita mau berbincang-bincang nih dengan guest kita yang seru hari ini. Nah ini itu berbau dengan usaha-usaha juga lah. Penasaran? Maka ini akan tetap di Binus On Screen. Halo Binus ya, kembali lagi di Binus On Screen. Kali ini gue udah di stage masak dan gue sudah bersama temen gue. Ada siapa di sini? Jenny. Tawang mula deh Jenny. Ini ada Jenny. Jenny dari mana sih? Kamu dari mana? Kamu dari jurusan apa? Jurusan apa? Jurusan International Marketing Binus On Screen 19. Binus On Screen 19. Karena ini mau masak apa Jenny? Mau masak donat. Donat doang ya? Donat? Donat kah? Atau donat ada? Donat ada topping-topingnya. Topping-topingnya gitu. Oke sip ya. Bahan-bahannya apa aja Jenny? Bahan utama itu yang pasti tepung terigu. Tepung terigu ya. Ini yang mereknya lingkaran biru itu ya? Bukan segitiga. Tepung terigu guys. Tepung terigu. Terus ini secukupnya aja gitu ya. Gak ada tekarannya ya. Terus apalagi ini apa nih? Ini merica? Bukan. Ini pengembang. Pengembang. Apa pengembang? Jadi biar pas donatnya ada di ini dia ngembang. Alias ragi gitu maksudnya? Ragi iya. Sepertinya pengembang aduh. Ragi. Ragi. Terus apa lagi? Mentega. Mentega ya mentega. Pasti bejok-bejok, bejok-bejok bahasanya. Biar nggak lengket di tangan. Mentega ya. Dan? Kalau donat kan biasanya cuma donat polos doang kan nggak seru gitu. Ya ini ada gula halus. Gula halus. Ini gampang lah cari di pasar aja, Jen. Banyak kok. Banyak yang jual, Jen. Gula halus ini. Ya. Nah, jadi ini dicampur semua kan, Jen? Caranya gimana, Jen? Pertama masukin dulu yang bawa apa, nyetepin dari gue kesini. Semuanya ya? Iya, semua. Kalau buat yang raginya itu jangan masukin semua. Oh, ragi itu dikit doang gitu? Iya. Kalau nggak jadi ngembang semua gitu? Nggak ngembang juga. Jadi dia jadinya kayak bantet gitu. Nggak ada sendok ga? Sendok? Oh, buat di itu. Jadi raginya itu di sedul dulu pakai air anget, baru ditolong kesini. Biar kalau misalnya ini langsung masukin kesini tuh raginya tuh nggak tercampur rata. Oh gitu. Yaudah raginya dipisahin dikit aja kalau gitu deh. Tuh, sini aja kalau gitu. Ini cuma segini? Oh malah. Oh iya, tadi lupa. Jau lupa air ya. Air, air, air dan minyak. Terus lagi campur air. Air, air anget ya? Ya, airnya pasti air anget. Oh gitu. Kamu udah sering masak donat? Udah sering buat donat? Udah sering sih sama mama. Mama yang buat atau kamu yang buat? Aku yang buat. Bagus, bagus. Kak dipaksa belajar. Oh, dipaksa belajar. Bagus. Kenapa memang harus kayak gitu kok? Udah. Jadi bener-bener dikit aja ya, ragi itu dikit doang? Iya. Udah, terus? Tuangnya sini. Terus gula. Oh iya, gula. Gulanya bukan gula halus aja loh. Ini gula pasir. Secukupnya juga. Udah, terus? Kasih mentega dikit. Mentega. Menteganya jangan langsung masukin semua. Jadi kayak kira-kira apa dia udah dicin atau belum. Kalau misalkan masukin semua. Dan nanti pas ngembangnya itu bawahnya itu kayak berminyak gitu. Baru dicampur air. Air. Aduh kalau udah di tangan aja ya. Iya. Udah kalau udah di tangan guys. Udah kalau udah di tangan. Udah di tangan ya. Enak kok enak. Nah terus kalau buat masukin airnya juga. Jangan langsung semuanya dituangin. Ntar dia tuh kalau misalnya kebanyakan malah jadi gagal. Bukannya jadi... Oh jadi airnya dikit-dikit dulu ya. Jangan langsung kebanyakan gitu ya. Iya. Kalau misalnya sekali banyak. Bukannya donut tapi jadi pancake. Enak juga. Gimana kalau kita buat pancake aja hari ini? Enggak sebut donut lah udah. Kan temanya donut kali ini. Oh temanya donut. Tema. Oh kalau air kebanyakan jadi pancake gitu ya. Iya. Jadi terserah kalian guys. Jadi kalau memang air kebanyakan ya ya udah. Buat pancake aja gitu. Coba lihat dulu hasil ulek. Eh ulekan. Apa adukannya kamu gimana? Coba lihat ke kamera ini. Belum nyatu-nyatu banget ya. Masih apa ya? Masih tambah air lagi. Tambah air lagi? Iya. Belum terlalu nyatu. Tambah air lagi. Jadi ini belum sampai nyatu semua. Ntar kalau udah nyatu baru kita tutup pakai kain atau penutup panci. Biar dia tuh ntar tunggu sekitar 10 atau 15 menit. Dia bakal ngembang sendiri. Jadi jangan sampai masuk angin ya? Iya. Tapi kalau misalnya ditungguin terlalu lama. Ntar dia kempes lagi. Bukannya ngembang. Oh jadi benar-benar harus dilihatin gitu. Di kira-kira jamnya menitnya tuh berapa lama. Karena kalau misalnya terlalu cepat dia ngembang. Terlalu lama dia kempes. Sulit ya? Iya. Harus sabar ya. Harus nyatu semua adalah jadi satu adonan yang nyatu. Semua gitu kan Jen? Iya. Jadi jangan. Udah wangi Jen? Udah bisa dikocoknya belum sih? Belum bisa. Eric. Apa Seth? Ayo balik. Tamu kita udah dateng. Oh gitu. Yaudah. Ya kamu mah gangguin Jeni mulu. Yang bener ya Jen ya? Udah ayo disini. Oke. Aku kesalah dulu ya emang. Jeni mah masih bisa ya Jen ya? Iya dong. Semangat ya Jen. Nggak perlu Eric kan disana. Nggak perlu. Dia mah ganggu dong. Oh iya dicomot-comotin nih. Adonan aja dicomotin. Udah wangi soalnya Seth. Ya ampun. Wangi tau nggak sih? Oke. Balik lagi di minus on screen. Masih bareng gue Seth Trani dan? Eri. Yeay. Dan sekarang kita udah kedatangan tamu istimewa kita nih. Yang tadi yang sempat gue bilang tuh dia masih kuliah tapi udah sering usaha juga. Iya. Kuliah sambil berwira usaha alias entrepreneur. Entreprener. Siapa mereka? Ini adalah Biprener. Biprener ya. Biprener ya. Biprener. Ada siapa di sini kah? Boleh parahkan diri dulu. Iya. Nama gue sendiri Harry. Gue jabatannya di Biprener itu ketua umum. Ketua umum. Iya. Oke. Nama saya Rahmat. Saya jurusan manajemen. Di sini jabatan saya sebagai ketua regional ke Manggisan. Ketua regional ke Manggisan. Keduanya ketua ya. Biprener. Aku juga baru pertama kali dengan Biprener. Sama. Kalau buat yang lain yang nonton yang belum tahu sebenarnya apa sih Biprener ini? Boleh dijelaskan kah? Iya. Jadi awalnya ini kita baru satu tahun sih emang wajar lah. Baru setahun. Baru setahun. Baru setahun. Jadi kita itu benar-benar kebentuk tuh tanggal 8 Januari 2016. Dan kita itu tadinya awalnya itu peleburan dari tiga apa ya. Tiga unsur lah. Tiga unsur. Jadi unsur pertama itu BIABC. Dulu dari ke Manggisan namanya BIABC. Dari alam sutra itu ada namanya BIAENTRE. BIAENTRE pokoknya. Dari alam sutra. Dan satu lagi itu ada satu jurusan baru dari alam sutra. Namanya bisnis creation. Nah jadi tiga unsur ini digabungin jadi satu namanya BIPrener. Jadi gitu. Dan kita itu yang sesuai judulnya BIPrener kita itu ya UKM bisnis gitu. Awalnya itu kita komunitas. Tapi karena 2017 ini peraturan baru. Komunitas itu udah jadi UKM. Udah jadi UKM tadi tetep namanya UKM BIPrener. Tapi UKM komunitas lah gitu bilangnya. Oke. Tapi UKM ya tetepnya? UKM ya. Ngapain aja sih di BIPrener gitu? Jadi mungkin bisa membimbing teman-teman yang mau berwirausaha kah? Atau kayak gimana? Ngapain aja di BIPrener? Kalau untuk di BIPrener sendiri juga tadi seperti yang Mbak bilang juga kan. Untuk membimbing daripada mahasiswa juga di BIPrener. Sesuai dengan visi dari BIPrener kan. Itu satu dari tiga mahasiswa BIPrener. Menjadi entrepreneur. Oke jadi udah mengwakili visinya di BIPrener Universiti loh nih. Mantap. Nah kita juga akan membantu itu. Dengan cara apa? Kita juga ada acara rutin di BIPrener. Itu namanya acara forum. Atau sekarang disebut itu EXO. Entrepreneur Exhibition Opportunity. Nah disitu kita ngebuat suatu komunitas yang tadi disebutkan oleh Harry. Disitu dari awal dia ngepunyai ide sampai ekskusi bisnisnya. Jadi kami yang jadi mentoring, coaching, sampai dia promosi bisnis. Itu stand EXPO. Nah itu. Itulah salah satu kegiatan rutin kami. Untuk membantu satu dari tiga mahasiswa BINOS menjadi entrepreneur global maupun nasional. Siapa yang ngebimbing nih? Jadi kita tuh, kita kan masih mahasiswa ya. Jadi kita disini ibaratnya belum lulus. Dan masih belajar juga. Masih belajar juga. Gak mungkin orang belajar tuh ngajarin orang yang lagi belajar. Ya. Iya sih agak. Itu sulit. Jadi kita disini kerjasama sama BEC. Kalau dari Kemanggisan. Kebenus Entrepreneurship Center. Ya betul. Nah tapi kalau dari alam sutra ada namanya GEEC. Jadi kita kerjasama sama dua unit itu. Dari Kemanggisan namanya BEC. Yang dari alam sutra namanya GEEC. Nah kita dapat mentornya itu dari dua tempat itu. Kalau alam sutra dari GEEC. Kalau dari Kemanggisan dapat dari BEC. Oke. Coaching juga dapat dari dia. Oh bentuk-bentuk bimbingannya tuh kayak gimana? Ya. Kalau yang forum tadi. Yang forum tadi namanya mentoring. Jadi kayak di dalam suatu kelas. Disitu ada pembicara untuk mementor daripada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Lalu ada coaching. Nah coaching itu langkah dimana mereka sewaktu mentor. Itu kan dibagi kelompok. Atau mereka punya kelompok sendiri. Mereka tuh dapat coaching langsung kepada mentornya gitu. Di BEC ataupun di GEEC. Itu kan ada tempat wadahnya sendiri. Iya. Untuk gitu kan secara langsung. One case gitu kan. Nah selain itu kami juga ada expo. Nah itu yang akan kami terapkan di bulan 5 ini. Di tanggal 10. Itu bertempatan WeFest. Nah disitu kami juga ada stand untuk disitu. Nah itu kami membuat langkah-langkah tersebut. Itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Wow jadi dibimbing dari awal dari nol. Sampai benar jadi eksekusi bisnisnya. Eksekusi. Kalau misalnya belum ada ide gitu. Bisa. Dibantuin. Jadi sudah ada ide gitu. Itulah tadi gunanya daripada classroom mentoring tadi. Mentoring tadi. Jadi ada yang kan ada beberapa yang punya ide, ada yang nggak punya. Itu kami satukan di satu tempat, di satu wadah. Nah mereka mencari sendiri. Mana passionnya sesuai dengan keinginannya. Seperti dengan slogan kami juga. From passion to business. From passion to business. Nah berarti udah selama setahun ini. Itu udah berapa sih anggota? Mungkin mahasiswanya gitu atau yang ikut bepreneur ini? Kalau membernya sendiri itu ada 330. Itu dari alam sutra sama kemanggisan. Cuma dari saya sendiri sih emang susah ya. Jadi seorang entrepreneur itu susah banget. Jadi kemauannya banyak tapi geraknya itu nggak ada. Itu dia yang susah dari entrepreneur. Jadi kita punya banyak member, 330. Cuma ya itu sayangnya kemauan dari mereka sendiri itu mut-mutan. Jadi kadang-kadang datang, kadang nggak. Jadi kalau misalnya ditanya berapa member yang teregis ya sebesar itu 330. 330. Yang aktif sendiri? Yang aktif sendiri itu kalau dari kemanggis. 330 itu kan kebayangan dari alam sutra ya. Karena kan dua unit tadi dari alam sutra dan satu itu cuma kemanggisan ya. Nah itu kemarin itu kalau total dari kemanggisan sendiri member kita cuma ada 100 ya. Gak sampai 100 lah kalau dari kemanggisan tapi sisanya dari alam sutra. Dan forum itu kemarin yang datang itu dari kelas yang kita ada kan cuma ada 30 orang. 30 orang. Nah itu kan kalau tadi anggotanya. Kalau sekarang jumlah yang udah dieksekusi udah ada berapa? Untuk bisnis-bisnisnya. Ya, membangun UKM-nya. Ya, kalau yang udah bener-bener nih yang udah bener-bener jadi itu ada. Satu dia udah ikut lomba-lomba sampai nasional, tingkat nasional. Oke. Kita lupa ya nama bisnisnya apa ya? Nama bisnisnya kurang lebih. Pokoknya ada platform untuk sewa penginapan. Oh. Dalam bentuk aplikasi. Dalam bentuk aplikasi. Dalam bentuk aplikasi. Bisa itu juga entrepreneur tapi dalam bidang teknologi ya. Teknoprener istilahnya. Teknoprener. Jadi dia udah ada dan dia udah ikut-ikut lomba tapi eksekusinya masih ditunda sama dia. Tapi dia udah sering ikut-ikut lomba. Nah mungkin masih kuliah kayaknya. Nah terus satu lagi ada di bagian food ya. Food planner. Jenis usahanya itu rice burger. Rice burger. Rice burger pake nasi. Itu kan simple kan? Simple. Cuma roti diganti sama nasi. Tapi jadi usaha seperti itu. Wah itu emang enak sih. Enak-enak dan cocok sama orang itu. Iya bener. Harus makan nasi gitu. Banyak, masih banyak kalau yang food. Kita lupa sih kalau yang food. Pokoknya kebanyakan dari food lah. Terus satu lagi dari alam sutra. Dia udah bikin desain. Ya jasa desain. Iya jasa desain. Jadi kalau ada yang mau ngedesain sesuatu. ID card. Atau website. Itu dia. Cuma entrepreneur tuh banyak ya. Iya gak terlalu cuma makanan doang. Dari jasa. Baru macam-macam. Nah selama setahun ini nih eksekusinya kan juga dilakukan sama Bpreneur. Dari mana sih budget untuk mengeksekusi konsep kalian? Nah ya kan kita kan masih kuliah juga. Iya. Nah yang ikut ini sebenarnya budget. Entah didukung dari Venus University kah? Atau kalian menggalang dana sendiri? Kalau misalnya budget untuk dia membuat, apa namanya ya, usahanya itu sendiri, itu sih yang susah. Jadi dia itu kebanyakan makanya yang udah jalan bisnisnya itu dari makanan. Karena kan makanan tuh modalnya sedikit kan gak terlalu banyak. Kayak misalnya aplikasi itu kan butuh. Lama balik juga ya? Lama balik modalnya kan kalau aplikasi segala macem. Kalau desain juga dia tinggal apa ya, desain-desain aja gak perlu modal banyak. Jadi kebanyakan dari sekarang satu tahun ini dia modal masih modal dia sendiri. Tapi kalau misalnya ingin ikut lomba-lomba itu pasti didukung oleh Venus dari BEC, dari GEC itu pasti ada dananya. Oh gitu. Didukung Venus pokoknya ya? Nah kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Masih back more data-nya ya? Masih back more data-nya ya? Jadi jangan kemana-mana tetap di... Venus on Script. Halo BINUS YAN, balik lagi di BINUS on Screen dan masih ditemenin sama Erick dan juga di stage masak ya. Nah ini kita mau kasih tau ini adalah yang tadi diudeg-udeg ya sama Jenny. Udah diudeg-udeg, udah menyatu dan udah di diamkan selama kurang lebih 10 menit ya? 10 menit. Paling lama 10 menit. Udah ngembang kayak gini. Lihat. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Oh iya belum. Nih sini. Nih ya, udah ngembang kayak gini. Kelihatan tak? Kelihatan tak? Ini udah siap langsung dibentuk. Dibentuk. Terus digoreng. Terus digoreng. Nih. Udah gede kayak gini. Tada! Tuh ya. Udah ngembang. Dua kali ukurannya. Dua kali ukurannya. Oke, ini udah siap dibentuk-bentuk ya? Kita bentuk donatnya apa nih? Kita bikinin aja yuk, roti buaya. Hahaha. Mana cukup. Nggak cukup ya? Iya. Maksudnya buaya kecilik aja anaknya buaya. Iya kali. Gue dilecahkan. Kan beda ukurannya. Oke. Gimana cara bentuk-bentukinnya? Membentuk apa? Donat dong. Oh. Bulat atau yang cincin? Bulat atau cincin. Cincin kan juga bulat. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Kita tuh mau buat toppingnya apa sih? Toppingnya itu yang pakai gula. Oh ini dilihat ya. Jadi dibentuk-bentukin kayak gitu dulu. Ini coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Di... Ini. Oh caranya gitu. Kayak begini bisa. Cuma kalau kayak gini kan jatuhnya lebih ribet. Lebih nggak gitu rata kan. Ada cara lainnya. Wah. Ini dia nih. Jadi adonanya tuh dipakai yang penggulung. Oh ya. Ya. Dicetak pakai cetakannya bulat. Dicetak gitu. Ntar tengahnya dibolongin. Ntar pasti goreng dia pakai ngembang sendiri. Hah. Iya kan pakai mesin. Kan ada cara lain. Maksudnya pakai alat gitu. Iya pakai alat. Cuma kan kalau misalnya beli mesin kan mahal ya mesinnya. Oke. Nah ini cincin ya. Ini cincin. Nanti ini ngembang ya Jen. Ukurannya tuh nggak. Nggak segini doang kan Jen. Enggak kok. Eh kita topping nanti mau. Apa sih. Atasnya kan pakai ini nih. Ada. Pakai gula halus. Terus ada. Gula halus sama. Seres ya. Seres. Oh pakai seres juga. Ada vla juga. Ada vla. Jadi gimana nanti. Vla nya. Iya. Waduh. Oh ini nanti masih harus di. Itu ya. Di. Apa namanya ya. Seduh. Seduh. Gitu. Kamu semester berapa sekarang? Semester 4. Nggak mau ikutan b-preneur. Wih. Gue promosi guys. Usaha loh Jen. Udah bisa buat donat. Gila. Kok gue katain gila ya? Gak tau deh ya. Lihat ntar aja. Kedepannya gimana. Oh ya oke. Gak apa Jen. Gak apa Jen. Gak usah terlalu dipikirin Jen. Iya bener juga sih. Nanti di gorengnya kira-kira berapa menit Jen. Kalau goreng donat ini apinya api kecil. Kalau misalnya. Api kecil ya. Kalau misalnya tau besar. Dia ntar luarnya gosong. Dalamnya tuh masih kayak lengket gitu. Oh jadi bener. Yang apinya harus kecil. Terus. Kira-kira kalau udah mateng tuh. Warnanya. Golden brown gitu. Golden brown. Gue mau coba tapi aku terusak. Coba aja. Coba aja ya. Jangan deh. Nanti aku. Oh coba. Oke. Oh jangan. Oh tawar kotornya deh. Oke. Jangan kasih deh. Nanti aja nanti. Enak loh pake tanganku ini asin-asin nanti. Sari. Jadi donat rasa selesai di tangan Erick dong. Yoi. Itu dia. Nah. Terus coba dong buat yang jangan cincin. Buat yang donat. Eh tapi kalau misalkan. Buat. Donat isi. Itu tuh gimana caranya sih. Kok bisa gak buat donat isi. Donat isi itu. Jadi kayak bentar. Ini adonan kan. Ah adonan. Ini kayak digepengin gini. Hmm. Ntar misalnya dalamnya tuh mau isi coklat. Berarti gue coba coklatnya. Bener. Wah. Yang mana Seras? Iya. Kita mau coba ya. Ini donatnya donat isi. Nah terus. Ditongin dalam sini. Ini Seras ya, Seras. Lagi. 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 Nah terus. Ditutup. Itu bakpo dong. Namanya juga donat isi. Ah lu. Ngerjain gua lu. Beda. Beda. Bakpo tuh adonannya beda. Oh iya. Beda. Oh gitu. Kan namanya juga donat isi. Oh iya oke oke. Donat sama bakpo kan adonnya 11-12. Oke. Oke. Oh gitu ya. Terus nanti. Seharusnya nggak. Maksudnya kan di. Kan itu kan digoreng juga. Seharusnya meleleh dong. Iya meleleh. Oh. Karena kan ketemu panas ya di. Oh iya benar juga sih. Oke ini. Coba lihat nih. Ini udah berapa kita buat nih. Udah 5. Ini ada yang cincin. Ini 4 sama ada 1 yang donat isi. Isi isi coklat nanti kita lihat ya. Nih. Berarti nanti hasil jadinya ukurannya bakal lebih gede dari ini ya. Karena dia ngembang ya pas goreng. Oke. Masa pada goreng. Lagi nya udah wangi. Oh lagi. Lagi. Kalau donat nih. Kalau misalnya mau lebih wangi itu biasa. Pakai tepung. Apa. Bukan. Susu bubuk. Jadi tuh setengah. Misalnya nih. Ukur timbangan yang. Apa namanya yang tepung lebih itu. Adonannya. Misalnya 250. Kalau misalnya mau pakai susu dan wangi itu. Jadi misalnya. Yang tepungnya jadi 150. Susu 100. Oh gitu. Iya. Jadi lebih wangi. Lebih wangi ya. Pasti tadi ada suara-suara aneh yang manggil-manggil gitu deh. Eric. Tuh kan. Wah kamu bisa memprediksi. Aku manggil kamu sapan. Oh iya dong. Ayo sini kita mau main game. Oke siap. Oke Jen. Ini dia nyampah banget ya disananya. Aku. Tadi dicum cuyum donat ya. Ya ampun. Diendus. Oke ya udah. Jadi aku mau di game dulu ya Jen. Oke Rick. Padahal masih dalam bentuk adonan loh. Enak loh. Tapi udah diendus-endus. Yap. Kita mau main apa sih. Kita masih di minus on screen. Oh iya. Masih temen sama Bipriner juga ya. Dan kita mau main game. Game siapa nih. Dan kita akan main game pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Kita mau menguji seberapa jauh pengetahuan kalian tentang dunia ini. Dunia ini. Tentang dunia ini ya. Dunia ini ya. Seat luas. Oke. Oke. Jadi. Cara bermainnya. Aku dan Eric akan kasih pertanyaan. Misalnya nih. Ibu kota Indonesia. Eh ibu kota Indonesia. Bener kan? Iya bener. Ibu kota Indonesia adalah. Jakarta. Nah kalian jawab nih Jakarta gitu kan. Kita akan kasih waktu 10 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Untuk Mikarelus 10 detik ya. Yes. Nah. Satu-satu atau barengan? Barengan. Kalian satu tim. Diskusi. Diskusi. Oke. Taham? Tapi gak mau jadi teman dia. Oh gitu. Oh. Oke. Jadi jawabannya muncul dulu ya. Oke. Pertanyaannya muncul dulu dong Eric. Kalau jawabannya muncul dulu. Maksudnya habis itu jawabannya muncul atau tidak? Pertanyaannya dulu. Jawab dulu. Terus setelah jawab kita cross check. Bener apa? Oh ya. Oke. Siap. Oke. Lagi kita mulai. Siap. Pertanyaan pertama adalah. Silahkan siap baca. Negara terluas keempat di dunia adalah? Sepuluh. Sembilan. Elapan. Tujuh. Enam. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah? Indonesia. Indonesia. Negara terluas keempat dunia adalah? Indonesia. Rusia. Rusia. Jadi Indonesia apa Rusia nih? Rusia. Rusia. Oke. Kita kunci ya. Kita lock jawabannya. Dan jawabannya adalah? Amerika Serikat sayang sekali. Lagi bentrokan. Oh lagi bentrokan ya. Oke. Kalau gitu kita perbaiki ya di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua apa Eric? Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun sekali. Tahun yang ada tanggal tersebut disebut tahun apa? Sepuluh. Sembilan. Sembilan. Delapan. Tapi aku jujur sih kalau aku jadi kalian juga nggak bisa jawab. Tahun apa ya? Jadi tahun yang ada tanggal tersebut tuh biasanya itu disebut tahun apa? Tiga. Dua. Tahun yang bikin sedih. Oke. Kita lihat jawabannya ya, jawabannya adalah tahun kabisan, oh bunyinya sama ya sama Waisak Nanti boleh phone of friend loh, kalau friend isa ya, oke oke Bicu masih sebenarnya, kita udah tau loh, oke next ya, hewan terkecil di dunia adalah Pasti bukan semut, langton Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu, apa? Plankton Plankton Yakin? Kekunci? Pasti Pasti ya Plankton bener? Bener, oke Masa Spongebok kan gak mungkin Oh, gak apa-apa Oke Dan jawabannya adalah Gak ada yang bener Amuba Amuba Tadi gue denger tuh Iya, iya, ini Gak ada yang bener Berubah Ini lah kalau kita buat dia setengah Iya Dia sudah berusaha kok Iya Jadi setengah ya Oke next Marten keempat adalah Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak tempat bidak sebanyak berapa kotak? Hitung, bayangin tuh catur Sepuluh Sembilan Delapan Teman tadi sudah balutin gak apa-apa? Enam lima empat tiga dua satu adalah tiga dua tiga dua setengah tiga dua tiga dua empat ya 64 ya oke dan jawabannya adalah ini dia bahan yang digunakan lebah untuk membuat madu adalah untuk membuat madu bahannya apa saya taunya donat sih tadi kalau madu baru dengan lebah untuk membuat madu tujuh enam lima empat tiga dua satu jawabannya adalah? retan nektar oke kita lihat jawabannya jawabannya adalah teleng iya bener lah nektar oke makasih lho bigel ya makasih oke retan kita boleh tanya lagi oke jadi tadi dari lima pertanyaan dijawab dua setengah dua setengah yang ambubat tadi udah diomongin dikit lah iya dua setengah jadi setengah setengah gitu oke sudah gak sabar kah coba donat gak sabar sih donatnya topingnya wah spesial lah pokoknya isinya coklat wow iya coklat ada yang bilang mau isinya katsu itu sih jadi oke jadi jadi oke habisnya kita akan cobain masakannya jadi dia juga masih ngobrol-ngobrol bareng sama Bi Brander maka ajarin kamu tetap di Venus on screen halo Venusian sekarang kita udah di stage masak nih masih bersama gue Sep Trani dan Erick dan Jenny Jenny hari ini eh hari ini sekarang Erick udah cuci tangan jadi udah bisa pegang adonan ya sementara gue masih belum bisa pegang adonan ini kita lagi panasin yang namanya Vla Vla apa itu Vla kalian tuh gampang banget cari dipasar namanya mbak cari Vla Vla bubuk doang berarti tinggal panasin doang kasih air terus panasin udah tinggal seduh tinggal seduh itu kental udah kental belum kok gue jadi soto gitu ya menedak soto gitu gue ini Vla nya mau disiremin ke atas donat gitu jangan diserang diculupin 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 gitu jadi habis goreng cukupin gitu kan sebentar habis itu udah ini udah jadi kita bergoreng oh belum oh pantesan aku kira bakal sekecil ini sep kamu luci tangan ya aku mau coba buat donat oke aku request dong mau butuh apa segitiga segitiga bisa nggak kalau nggak bisa bentuk 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 beruang bisa nggak jadi bulet-bulet bulet tadi aja mintanya kue buaya iya kan berarti buaya kue buaya kue buaya oke coba untuk aku cuma bisa melihat bolongin ya karena kau belum suci tangan wah wongi banget nih Jen udah nggak sabar ya iya aku nggak sabar itu baru vlognya doang loh kayaknya itu kekecilan deh Eric gua tuh emang demennya kecil-kecil tuh tuh jadi kan jadi dibandingin sama punya Jenny mah karena kecil banget itu buat Caca mah sekali op makan doang oke kita tambahin itu kameramen kita SD kita tuh gede-gede nggak mungkin puas sama di segitiga udah belum itu udah udah mau selesai kok jadi ini sebenarnya tapi gorengnya tadi eh gorengnya tadi gorengnya ntar goreng donatnya cuma sebentar kan iya goreng maksudnya jangan terlalu kelamaan kan iya gua usah kalau kelamaan oh iya bener donat itu bisa diisi juga ya sama macem-macem ya bisa tergantung hari ini Jenny isinya pakai apa coklat sama taburan coklat sama vla hampir jatuh kalau donat isi abon ada nggak sih hehehe kayaknya berus-berus manis dong jadinya tapi bisa tahu itu kan baru ya jadi itu bisa iya kita bisa usaha baru iya bisa usaha baru kan entrepreneurship itu nyarinya yang baru iya ide yang fresh yaitu yang mainstream udah biasa udah banyak itu taraaa wow temen banget Eric ngempat kan bikinnya segitiga dong bisa nggak gimana ya siap cari nggak bisa ya ya padahal lucu kalau donat bentuk segitiga 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 bintang ini udah udah oke berarti sekarang waktunya menggoreng donatnya ya oh air panas ini kita gorengnya pakai minyak goreng biasa oh iya iya minyak goreng biasa pakai supit nggak sih buat bolong apa maksudnya kan ada yang bolong-bolong gitu ngebalikin ya iya iya perlu jadi ini kalau kena panas dia bakal nembang gitu ya Jan kalau kena panas dia di goreng itu dia bakal nambah gede lagi wow terakhirnya seperti itu nah inget ya pokoknya apinya jangan kegedean biar nggak gosong donat biar nggak gosong terus kadang tuh kalau apinya kegedean yang matang tuh di luar doang dalamnya masih lengket iya apalagi ini dalamnya ada isi coklat coklat ya kalau emang suka kayak gitu ya udahlah masih mentah gitu jadinya ini Jenny kalau menurut Jenny masak donat itu susah nggak sih buat yang belum pernah masak donat sebelumnya kalau donat itu sebenarnya butuh apa kesabaran iya butuh sabar buat ngaduk-ngaduknya itu cuma kalau donat tuh dari suma kue donatnya yang paling gampang paling gampang ya setelah pancake setelah pancake oh iya kalau mau buat martabak ini bisa jadi martabak juga loh beda martabak itu eh martabak apa dulu martabak manis, martabak telor martabak manis dong eh telor dong kalau telor adonannya bukan itu kalau martabak manis ini martabak manis itu itu beda oh bukan ya bukan itu adonannya kayak adonan roti canai gitu oh gitu pengetahuan baru kalau martabak manis itu udah lah ini udah itu nggak dijadikan donat Erick padahal ini masih bisa udah ini dulu ini nggak dipakai lagi belum, belum panas minyaknya udah? belum 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 masukin belum dikit lagi dikit lagi erick mungkin bantuin jenny dulu aku siapin toppingnya aja kali ya jenny oke udah kalo itu jen udah oke menggoreng oke menggoreng bantut gitu ya beda bantut keras Oh iya bener like magic terus gunanya sumpit tuh apa biar tengahnya kayaknya tuh oh dia kan dia kan membesar gitu jadi nempel ya di tengahnya ya Oh gitu wah habis dari sini aku bikin donat ya sumpitnya mateng ya enggak 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 balik-balik-balik Wow ternyata bikin donat enggak sesusah ini terus kenapa donat di mall mahal-mahal ya Nah itu dia bikin sendiri ya eh itu apa namanya tatakan 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 piring-piring piring-piring piring ini ya piring-piring dulu tisu biar minyaknya bisa Oke nih kita 5.000 bisa lah ya satu jen bisa kita tuh harus punya usaha jen Iya jangan gratisan mulu jen kasihnya ya kalau mereka makan di sebelahnya jangan lupa ya bonnya jangan lupa ya bonnya nih tuh lihat tuh jadi gendut udah gue diangkat yang itu udah udah dikit lagi jenis-jenis ini kayak bako aja ya minta ya tapi jangan lihat dari bentuknya lihat dari rasanya yes elix bener-bener aja gitu udah nih udah mateng lah itu udah udah hai 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 tapi kurang gede-gede ketenis jen Hai ini Hai aduh gue rasa baru cengi itu bernyek banget jadi nanti ditaburin sama gula halusin ya Jen ya ditaburinnya mesas juga enak tuh cuma nanti diatasnya dikasih mentiga dulu jadi bencok aja lengket jadi mending ditaburin atau dicemplungin jadi gulanya aku taruh di piring ya bangkok itu Kak enggak aku taruh di piring biar bisa dicemplungin nanti mentega ya terus dulu iya Hai coros mentega gimana Hai pakai sumpit gitu ada kuasnya enggak kuas atau pegawai 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 iya pegawai aja kita bisa membuat apapun Oh ya oke Eh Erick ini mau di mau duangin itu Pak di atasnya atau nggak duangin kan diceburin kan diceburin iya diceburin dulu jadi diceburin bisa pakai itu atau enggak pakai yang saringan itu satu ini ya ini ya ini ya oke tuh ya ini aku tuangin ya tuangin ya ah kok mau wah kok juga wah ya enggak enggak kan ini masih belum ini belum juga ya ini belum plating kan jadi masih boleh berantakan dong kita ada piring platingnya nanti oh waduh kok ini bener lagi nih cukup jenny atau mau lebih lagi cukup 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 ya oke oke yang ini tunggu tunggu ntar lagi tunggu yang ngedualin lagi nih yang isi coklat isi coklat isi coklat yang ini mau di plating aja dulu pindah ke piring mau donatnya mana eh itu aja mana piring piring mana nih plating atau piring oke mau di plating dulu di piring cantiknya udah oke udah jen udah banyak-banyak ini yang isi coklat udah jadi pindahin aja ya pindahin ke piring ya iya oke ini aku sambilan temenin temen-temen yang di sini ya halo 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 kalian pasti udah gak sabar ya ngubuin donatnya ya iya makasih agak lama namanya juga sesuatu yang enak itu prosesnya lama prosesnya lama sesuatu yang bagus susah didapat oke nih kita lanjut ngobrol-ngobrol ya oke piprener itu selama satu tahun ini ada info apa-apa aja sih kalau boleh tahu ya kalau satu tahun ini yang dekat-dekat aja kali ya yang dekat aja ini kita ada mau ngadain lomba lomba sejabodetabek itu lomba bisnis model kanvas dibuka bisnis model kanvas wah pas entry satu lagi ya iya belajar ya jadi itu targetnya emang itu jadi targetnya kita sendiri bukan dari BINUS aja jadi dari luar BINUS juga kampus-kampus lain sama SMA juga kalau ada yang udah ngerti boleh ikut karena batasan itu umur jadi Biprener mewakili BINUS University melenggarakan lomba untuk umum ya berarti ya boleh dikasih tahu gak nih lombanya temanya apa terus selalu mau kasih tahu cobain dulu dulu wah udah jadi ya donatnya ya kayaknya enak nih buatan Papa sama Mama aduh ini isi coklat ini yang ada ininya gula halus yang bikin dingin-dingin mau coba pakai sendok kali ya agaknya panas loh garpu ada garpu pakai garpu ya kayak pisau juga kayak makan steak biar eksklusif ya makan donat aja eksklusif gitu loh Nih Hai oke ayo cobain coba ini coba dulu coba dulu dari teksturnya bagus ya sih bagus sih ini berpotensi nih ikut bifes kita ya kalau dijual kira-kira menjanjikan sekali kalau kalau dia di mall nih kayak gini Rp15.000 nggak ngalahin yang di mall sekarang ini kalau jenny jual Rp5.000-Rp8.000 bisa ini berarti bisa dibukain stand ya buat jenny bisa nah untuk ngomongin soal event yang terdekat itu boleh dikasih tahu nggak ke smart viewers dirumah buat binusian nih gimana eventnya ya jadi kami ada mengadakan event tadi yang sebutkan oleh Heri BIMC tadi busis model kanvas itu untuk umum sejak boleh tabek itu batasannya umur aja 16-23 tahun nah disitu kami tuh bertemakan Yacht Creative Entrepreneur ya kan oke jadi disitu kami menjajah semua mahasiswa maupun anak SMA yang ingin ataupun mempunyai ide untuk melakukan bisnis itu tadi bisnis muda kanvas nah itu diadakan di tanggal 10 dan juga 13 Mei waktu dekat ini nah oleh karena itu kalau seandainya ingin mendaftarkan diri di YCE tersebut atau Yacht Creative Entrepreneur dapat langsung menghubungi ataupun lihat dari Instagram kami Instagram b.praner b.praner ya ataupun dari official line kami itu ada b.praner b.praner langsung diad aja ya sagar sama official lainnya dan nggak terasa nih udah satu jam kita merumani binusian dalam program binus onscreen terima kasih kepada b.praner sama sekali udah kesus nanti jenny yang udah masak donat enak donatnya enak 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 biaya kita coba ya terimakasih juga di rumah akhir kata Eric pamit saya pamit Danby b.praner juga pamit bye 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 coba ya selamat menikmati